ke Tanah Suci. Permintaan ini dikhawatirkan menimbulkan potensi konflik kepentingan. DPR meminta maskapai Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi penerbangan kelas bisnis untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci. Pengakuan itu disampaikan Direktur PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengan Komisi 6 DPR beberapa waktu lalu. Menurut Irfan, permintaan datang dari Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Kami terus-menerus mendapatkan masukan harapan untuk tambahan tiket-tiket Pak Ade dalam ini yang akan langsung live untuk memastikan bahwa di tangan-tangan tersebut mudah-mudahan kita bisa menyediakan situs khususnya bisnis beras sesuai dengan harapan dari Bapak-Ibu sekalian di DPR. Tadi kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji. Permintaan tiket penerbangan kelas bisnis untuk anggota DPR menimbulkan polemik. Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan potensi konflik kepentingan dari permintaan tersebut. KPK khawatir pemberian fasilitas terhadap anggota DPR dapat mempengaruhi kerja DPR yang dapat merugikan masyarakat. Pastikan kembali agar permintaan tersebut tidak ada unsur konflik kepentingan ataupun gratifikasi bagi para pejabat publik ataupun penyelenggara negara. Kata kabak pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dikutip kompas.com. Sejumlah politisi DPR membela permintaan ini. Anggota DPR fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid, mengatakan tidak ada regulasi yang dilanggar dalam meminta 80 kursi penerbangan kelas bisnis untuk berangkat haji anggota DPR. Nusron menegaskan selama anggota tersebut membayar untuk berangkat haji, maka hal itu sah saja dilakukan. Siapapun wakdan negara Indonesia, selama dia itu membeli dan membayar, kan diperbolikan dan diijikan. Tinggal masalah operabilitas sit-nya itu, ada yang di penumpang yang di-cancel atau tidak. Kalau tidak ada penumpang yang di-cancel, ya no issue. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima meminta maskapai Garuda Indonesia berlaku profesional untuk kursi keberangkatan ibadah haji. Arya mengklaim anggota DPR dan peserta lainnya memiliki porsi yang sama. Pokoknya bayar sesuai dengan ketentuan yang ada, ya kan, bisnis atau tidak, ya kan, disediakan atau tidak, wajar-wajar saja ya, kalau itu sesuai ketentuan yang ada dan tidak menggeser hak rakyat. Pada tahun ini, Indonesia mendapat 221 ribu kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Tim Liputan Kompas TV Saudara, bagaimana klarifikasi DPR yang disebut meminta maskapai Garuda Indonesia menyediakan 80 kursi kelas bisnis untuk perjalanan haji anggota DPR? Benarkah permintaan ini? Dan bagaimana penjelasannya pada masyarakat? Kita akan berbincang langsung dengan Sekretaris Jenderal DPR RI, Pak Indra Iskandar. Pak Indra, selamat malam. Malam, Mbak Livi. Kita juga akan sapa koordinator Indonesia, Corruption Watch, Agus Sunaryanto. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Indra. Saya ke Pak Indra dulu ya, Pak Agus. Pak Indra, jadi betul ada permintaan 80 kursi ke Garuda Indonesia? Saya perlu jelaskan latar belakang ini ya. Sebenarnya di Republik kita ini yang lagi hot sekali ini adalah hoax dan itu terus dikembangkan oleh teman-teman. Saya senang dengan Kompas TV tentu ya, yang sudah melakukan cover both side terhadap isu-isu semacam ini. Jadi saya bisa jelaskan bahwa DPR itu mempunyai beberapa fungsi yang sudah diketahui masyarakat. Ada fungsi pengawasan, fungsi legislasi, fungsi anggaran gitu ya. Nah, kita bicara dalam konteks fungsi pengawasan itu ada dibentuk tim was-tim was. Ada tim was bencana, tim was otonomi daerah, tim was haji, ada tim was, ada beberapa tim was yang dibentuk ya. Nah, tim was haji ini di samping itu diatur dalam Undang-Undang MB3 dan Tata Tertib, itu juga diatur oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaran ibadah haji. Jadi pengawasan haji itu ada dua, satu internal, dua eksternal. Eksternal itu ada DPR, ada BPK. Oke, dan ini yang 80 kursi ini untuk DPR dan BPK? No, saya jelaskan dulu. Jadi, lima hari yang lalu, kita sudah mempersiapkan ini empat bulan lalu ya, berbagai matriks-matriks pengawasan nanti di Mekah, di Madinah, sudah dipersiapkan oleh tim-tim ahli DPR dari badan keahlian, sudah menyusun berbagai matriks-matriks yang akan diawasi di sana, seperti juga yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun ini akan lebih detail dan lebih konkret yang akan dilihat. Jadi, lima hari yang lalu, travel yang ditunjuk oleh DPR ini belum bisa menyampaikan adanya seat untuk keberangkatan. Lalu, saya tentu telepon, karena Dirut Garuda adalah teman baik saya, teman lama saya, saya telepon. Saya bilang, Pak Dirut, ini saya punya problem gini-gini, saya minta tolong bagaimana Garuda masih punya nggak seat yang sekitar jumlahnya 80, saya bilang gitu. Dan, saya sambil bercanda di telepon, saya bilang, kalau Garuda nggak bisa, ya kami pakai maskapai lain, saya bilang gitu ya. Oke, oke, kalau begitu, kami akan pastikan dulu, karena beberapa izin dengan Mekah, dengan Riyad itu belum selesai, karena belum ada persetujuan. Jadi, itu yang saya sampaikan. Dan, lalu... Saya sambil keras ya, Pak Indra, artinya gini, ketika Anda mencoba untuk melobby Direktur Utama Garuda kala itu, artinya sebetulnya DPR membayar, kalau misalnya memang kursinya tersedia? Ya, pasti membayarlah. Ini saya dekat dengan Dirut Garuda, diskon 5% pun nggak bakal dikasih. Garuda ini perusahaan TBK yang diaudit oleh akuntan publik, diaudit oleh negara. Jadi, nggak ada istilah gratisan itu, nggak mungkin ada yang gratis. Satu tiket pun nggak mungkin, apalagi 80 tiket. Nggak mungkin lah itu. Ini hanya untuk memudahkan bagaimana tim pengawas dari DPR untuk bisa memastikan bisa berangkat ke sana. Karena dari penyedianya, travel kita, bilang dari Garuda, mereka baru dapat 6 tiket. Nah, buat saya, selaku penanggung jawab sekretariat, saya harus membuka berbagai peluang. Peluang yang akan saya lakukan, pertama adalah Garuda pasti. Karena semua teman-teman di Komisi 8, dan teman-teman DPR, memang untuk perjalanan dalam negeri, pasti prioritasnya Garuda. Dan keluar negeri, kalau ada rute Garuda, pasti pakai R Garuda. Jadi, pertama saya kontak ini Garuda, dan saya bilang di ruang rapat, dengan penyedianya, travelnya, saya bilang, kita harus segera putuskan dalam 1-2 hari ini, kalau Garuda nggak bisa, kita harus cari alternatif lain untuk segera diputuskan. Jadi, kalau menurut Anda isunya ada di mana ketika kemudian meminta tol? Isunya adalah karena media yang menulis ini tidak cover both sides, tidak tanya ke Gerud Garuda, tidak tanya ke DPR, menulis gitu ya. Saya kira ini beda. Seolah-olah ini kemudian meminta kursi gratis kepada Garuda, padahal nggak ya? Ya, itu saya kira memang itu ya, tradisi hoax itu sekarang dikembangkan oleh teman-teman, bukan cuma di media, teman-teman di NGO, teman-teman saya juga senang gitu, mengembangkan hal-hal semacam ini. Oke, saya ke Pak Agus. Pak Agus, jadi kalau Anda melihat ini, miss-nya ada di mana Pak Agus? Ya, kalau saya mungkin melihat dari, berasumsi bahwa ada niat baik dulu lah dari Pak Sekjen untuk melakukan klarifikasi. Tapi kalau dari sisi kami gitu ya, melihat, pertama, ibadah haji itu kan tahunan ya Pak ya. tentu akan janggal kalau kemudian tiba-tiba melakukan permintaan mendekati penutupan. Karena pihak dari penerbangan sendiri, Garuda itu kan sudah menjelaskan bahwa penutupan itu sekitar tanggal 22. Dan mereka juga bisa masih minta, apakah tanggal 23 masih memungkinkan untuk melakukan penerbangan, minta otoritas dari GACA gitu ya. Nah, artinya gini, kalau dari sisi perencanaan, saya bilang tadi, ini tahunan Pak. Dan itu sudah dibuka sejak pandemi, mulai keberangkatan itu tahun 2002. Artinya kalau misalnya kemudian kita mau berangkat, jadi gini Mas Agus ya. Ada 80 orang, nanti dulu Pak. Saya jelaskan. 80 orang, 80 orang yang mau berangkat, harusnya kan sudah dari awal, sudah direncanakan jauh hari, bahwa akan ada keberangkatan nih. Paling tidak, kalau tidak 80 ya 50 sesuai dengan jumlah anggota DPR Komisi 8. Gini, Mas Agus, Anda nggak usah menyimpangkan ke soal pencanaan kami. Kami yang lebih tahu gitu ya. Kita lagi ngomong, isu yang dibangun adalah masalah hoax soal gratis. Kita ngomong ke situ dulu. Bukan soal hoax atau enggak nih. Saya nggak menyatakan bahwa ini gratis atau kita gratis. Saya diundang sini ngomong soal gratis. Saya nggak ngomong soal manajemen. Manajemen DPR saya lebih tahu dari Anda. Jadi kami bencanaan kami adalah dengan travel ini dengan maskapai-maskapai penerbangan dari luar. Kami sudah siapkan. Kalau itu nggak, nggak udah nggak siapkan. Kami sudah bilang sendiri, kita ngomong soal gratis. Kita ngomong soal manajemen DPR. Kami lebih tahu, Anda kan di NGO, saya pernah juga di NGO. Iya, tapi saya membaca statement Anda. Anda jangan bilang kita membuat hoax. Mana kayaknya kita membuat hoax? Oh enggak, saya diundang sini dalam konteks hoax. Yang gratis. Anda tahu nggak konteks yang ada diundang sini? Ini kan dalam konteks komong-kong. Saya ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya diundang sini dalam konteks gratis. Rencanaan Anda. Anda jangan soal tahu soal manajemen DPR. Saya lebih tahu soal pelitur. Tiap tahun kita sudah menyelenggarakan ini. Kami bisa pakai maskapai penerbangan luar. Itu bebas kami memilih. Tapi kami memilih Garuda karena kami marah putih. Anda jangan menyimpangkan masalah. Ini kita ingin ngomong soal gratis. Anda yang ngalur ngidul kemana-mana. Anda yang ngalur ngidul, kita ngomong soal gratis, Anda ngomong soal manajemen DPR. Apa yang bilang gratis? Saya undang ke sini, sama kompas untuk konteks gratis. Anda juga nggak ngerti. Pak Agus, kalau kita bilang gini, ini kan dalam rangka pengawasan DPR, bukankah tugas penting ini harusnya wajar kalau meminta kursi penerbangan. Jadi kemudian misnya kemana? Sampai kemudian informasi disipasi. Saya bilang dari awal tadi, ini soal perencanaan. Kalau Anda ingin melakukan pengawasan, sudah jelas. Kita bisa dapat penerbangan asing, kita bisa dapat, Mas Agus. Anda bisa berlukan soal Anda. Saya mendengarkan Anda ketika Anda bicara. Ini jelas sudah penerbangan asing, ini bukan soal perencanaan. Kita ngomongin dalam konteks perencanaan. Ya Pak Agus. Penutupan. Ini jelas sudah penutupan, tiba-tiba minta 80. Ini kan harus dicek juga 80 orang, itu siapa saja. Harusnya transparan juga anggota DPR. Gitu namanya siapa saja. Biar kita bisa lihat apakah benar semuanya anggota DPR. Kan transparansi itu penting buat masyarakat. Kita tidak ngontek konteks itu ya. Kalau anggota itu, nanti bisa datang ke kantor, saya jelasin nanti. Jadi yang Anda jangan menyimpangkan isunya hari ini. Baik, baik. Kita ngomong dalam konteks apa? Anda ngomong ke kanan-kiri. Anda kan nggak siap. Baik, Pak Indra satu-satu. Jangan bilang nggak siap. Saya ingin tahu perencanaan Anda sejauh. Ya Anda datang ke kantor, saya jelasin perencanaan semua. Kalau ngomong bisa dua jam. Saya di Kompas TV dijelasin. Kenapa harus Anda ke kantor? Ya Anda jelasin. Kalau saya jelasin dua jam, Kompas TV ngasih nggak waktu dua-mah jam? Saya jelasin semua ini awal. Anda harus bisa mengambil cara untuk bisa menjelaskan kepada publik. Itu fungsi sebagai sekjen. Oke, satu-satu ya Pak Gus. Sekarang saya ke Pak Indra lagi. Pak Indra, KPK kan mengingatkan bagaimana untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Bagaimana kemudian Anda menjelaskan ini ke masyarakat? Nggak ada urusan. Kita semua orang, kita beli resmi kok. Tanya Direktur Garuda. Ada nggak kalimat gratis? Nggak ada kok. Ini apa semua? Transparansi. Ini ada PMK 81 yang mengatur tentang PMK 81 tahun 2019. Ini mengatur tentang bagaimana klasifikasi penyelenggaraan ibadah haji perjalanan bagi semua level jabatan di Indonesia. Ini ada Undang-Undang nomor 8 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji. Semua diatur kok dalam aturan-aturan gini? Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Indra. Baik, Pak Indra. Ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Jadi gini, yang kemudian dipertanyakan adalah apakah memang 80 sit yang diminta itu adalah seluruhnya anggota DPR yang akan melakukan perjalanan dinas untuk pengawasan ke sana? Itu kan ada anggota DPR-nya itu sekitar 45. Selebihnya ada tim kesehatan, ada tim protokol, ada tim dokumentasi. Saya bisa jelaskan secara detail semua di sini. Tapi konteks hari ini kita ngomong soal ngomong gratis. Ini tidak ada yang gratis, DPR ingin membayar. Ada di dunia Anda mau masuk ke sorga saja. Ini kan saya bentuknya konfirmasi, Pak Indra. Berdoa, beramal, beribadah. Dan 80 orang itu... Beruda saja diaudit sama pusat anak-pupu. 80 orang yang diminta oleh Pak Indra itu semuanya tugasnya untuk perjalanan dinas ke sana. Baik itu anggota Dewan, tim kesehatan, dan tim penunjang lainnya. Pasti kita diaudit oleh BPK. Oke. Baik. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Pak Agus setelah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usia jadat di Sapa Indonesia Malam kita kembali dengan informasi selundupkan batang.